Di hutan toren ini Bang, enggak taunya udah kejadian-kejadian banyak Bang. Banyak orang-orang hilang yang di situ. Dan sampai lah gue di salah satu tebing yang jalannya cuma setapak nih Bang. Itu bobot bangke Bang, itu bobotan itu. Katanya dia ngeliat di tenda gue di atas ini Bang, ada kuntilanak lagi duduk. Pasukan, pasukan! Ayo jalan! Ayo jalan! Ada air! Assalamualaikum! Jangan didorong! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. balik lagi di besok pagi kali ini bareng gue Bang Mange pria gemoy tanpa bahan pengawet sebelumnya gue ingin berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah men-support channel besok pagi hingga sampai saat ini, tanpa support dari teman-teman semua, kami takkan bisa sampai seperti ini masih dengan tema yang sama gak jauh-jauh nih, dari dunia pendakian terutama hal gaibnya dan di malam ini, gue udah kedatangan salah satu narasumber pendaki juga sahabat gue juga, dan mempunyai youtube juga nih, langsung aja kita sapa narasumber kita pada malam ini selamat malam Bang Akel gimana nih, sehat? alhamdulillah sehat, kesibukannya lagi apa nih? kesibukan masih seperti biasa ya, kerja malamnya kalau ada waktu, kita konten terakhir naik gunung kapan Bang Akel? terakhir naik gunung kayaknya kemarin kita kesanggap buana oh, baru kemarin kita berdua ya? sama anak-anak yang lain ya oke nih, dan di segmen kali ini lu pengen menceritakan tentang pengalaman lu dimana nih? pengalaman gue waktu mendaki gunung rinja nih Bang itu pada kemarin sih Bang, pas habis lebaran tanggal 18 bulan berarti baru tahun ini ya? iya tahun ini sebelum masuk ke cerita bagi teman-teman semua yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu like, komen, and share dan jangan lupa nyalain loncengnya agar teman-teman semua gak ketinggalan video terbaru dari besok pagi dan bagi teman-teman semua nih yang mempunyai pengalaman pendakian yang berkesan tentunya di teman-teman semua dan ingin menceritakan pengalaman teman-teman semua disini ataupun ceritanya pengen dibacain disini bisa langsung kirimkan ke email aja besokpagi ch.gmail.com ataupun DM ke Instagram besok pagi nanti linknya gue taruh di bawah sini nih Bang Akew juga mempunyai Youtube juga nih Bang Akew ya apa Bang? nama Youtube lu Bang? gue baru aja buat channel Youtube namanya Cemas LD Bang Cemas LD cerita masa lalu di bener banget Bang Bang bagi teman-teman semua nih yang pengen menjadi narasumber Bang Akew juga gimana caranya Bang? DM langsung di Instagram di Instagram gue aja nih Bang di at okeyakew nanti linknya gue sekitar di bawah ya terima kasih biar lebih jelas nih Bang terima kasih Bang oke nih Bang sebelum kita masuk ke cerita nih bisa diceritain sedikit gak ketika pengalaman lu dirinjani tersebut? pendakian gue waktu itu sebenarnya ada bisa dibilang nih hal-hal aneh nih Bang sampai gue ketakutan merinding itu segala macem campur aduk dan yang paling aneh nih yang harusnya kita keluar dari hutan tuh membutuhkan 4 jam ini gue sampai 8 jam itu seakan-akan kayak gue masuk dimensi yang berbeda lah nih Bang dan gue tersesat itu sampai bener-bener gue ketakutan buat mendigunan kita skip dulu nih Bang Akew ya kayaknya epic banget ceritanya dan bagi teman-teman semua simak video ini sampai habis nih karena Bang Akew ini akan menceritakan sebab dan akibat kenapa Bang Akew ini dan rombongannya bisa disesatkan kayak gitu ya Bang oke berulang-ulang kali gue mengingatkan buat teman-teman semua bahwa saja cerita yang mau diangkat sama Bang Akew pada malam kali ini bukan ingin menakuti teman-teman semua tapi tetap ambil sisi positifnya mau gak mau suka gak suka bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke ceritanya memang pendekian gue ini Bang sebelumnya gue udah rencanain dari jauh-jauh hari kan sebenernya gue pengen ke Gunung Kerinci awalnya sama teman gue rombeng nah gue inisi hati buat share ke grup nih nah ketua grup gue bilang jangan ke Kerinci lah Kerinci mantantaran aja kita kerinjani aja dulu ya gue bingung kan ya mau gak mau gak gue ikutin lah dan akhirnya gue kerinjani tuh ikut gue briefing kan briefing tuh mau via darat atau via udara karena berhubung temen-temen gue nih semuanya nih itu ada yang sibuk ngantor sibuk kerja akhirnya kita mutusin buat via udara singkat ceritanya aja nih Bang ya itu pas hari H nih kita berangkat gue berangkat nih karena berhubung rumah gue dekat bandara akhirnya gue berangkat tuh jam 6 pagi tuh sampai di bandara itu jam 7 kan kita kumpul-kumpul semuanya jam 9 nih kapal berangkat pesawat di pesawat ini sempet ada salah satu penumpang di belakang gue kan Bang duduk tepat di belakang gue pas kita ngelewatin awan-awan nih dia tereak Bang astabu ajem kata gue astabu ajem ini orang kenapa nih itu sampai semua salah satu pesawat nih Bang sampai panik lah itu cuma karena denger yang di belakang gue ini penumpang satu kata gue ini orang ada aja sih gue yang baru pertama kali di pesawat aja gak kayak gitu-gitu banget itu gue santai aja dan akhirnya alhamdulillah gak terjadi apa-apa sampai kita di bandara Lombok itu sekitar jam sebelasan dan kita urus-urus bar-baran kita tuh kita ada jemput nih sama guide gue nah sebelum naik ke Rinjani ini kita masih ada waktu kan Bang panjang dan sampai maghrib tuh itu gue ke desa Sade desa Sasak ke pulau ke pantai ke gunung bukan ke gunung sih ke bukit dan setelah kita jalan-jalan udah kelar nih Bang itu kita balik ke base camp base camp tempat guide itu ngumpul nih itu maghrib kita menuju ke base camp perjalanan menuju ke base camp ini gue pikir sebentar Bang ternyata masih membutuhkan 3 jam perjalanan itu perjalanannya kayak di jalan-jalanan puncak gitu Bang kiri kanan itu kayak ada pon-ponan gitu dan tepat di jam setengah 8 malem itu gue ngeliat kakek-kakek lagi jalan di pinggir jalan Bang sendirian tapi itu orang itu orang gue bilang ke temen gue itu orang apa bukan kata temen gue iya ya apaan ya gini loh posisi malem Bang orang jalan kakek-kakek sendiri di pinggir-pinggir hutan di pinggir jalanan gue juga bingung juga sih itu orang atau bukan tapi akhirnya jadilah udah lah gue istirahat tuh tidur cepet tidur gue dan kita sempet berhenti di tengah-tengah kayak warung-warung gitu terokok akhirnya jalan lagi nih sampai kita di base camp itu tepat di jam 9 malem kita disitu disuguhin segala macem makanan dan akhirnya kita makan semuanya kelar makan kita istirahat tidur karena besok pagi kita harus mulai simaksi pendaptaran dan pagi lah gue dijemput sama mobil pickup 2 dan kita udah mulai simaksi itu surat kesehatan semuanya udah disiapin sama guide gue kita dijelasin nih di via sembalun ini kan di base campnya apa aja ya larangannya semuanya tentang gunung ini nih gunung Rinjani setelah jelasin setelah setelah kelar dijelasin akhirnya kita menuju track nih itu menuju masih menggunakan mobil pickup dan sampai lah gue di salah satu parkiran mobil itu gue sempet berdoa sama temen-temen yang lain semoga perjalanan gue ini gak terjadi hal-hal yang aneh lah emang pendakian ini sebelumnya gue mikir nih ya gak ada tentang-tentang mistis lah bang ya kan hanya pengen liburan aja dan akhirnya gue jalan terus tuh nah sampai gue memasuki sebelum pas belokan itu tuh jalur hutan itu itu disitu sempet tas gue jatuh jatuh kena kotoran kerbau atau gue asturna gym suai banget akhirnya jalan lagi nih singkat ceritanya nih gue istirahat tuh di hutan-hutan gitu lah di pohonan karena disitu juga udah mulai pada capek nih temen-temen mungkin gue istirahat temen gue naik ojek lah inisiatif buat dia nih karena dia badan cukup lumayan besar kan yaudah lah biarin aja dia naik ojek sama tas keril yang berat-berat tuh di take-in ke motor naik ojek sampe lah di pos 2 itu gue pikir dari kandang kerbau atau kandang sapi tuh ke pos 1 ini deket pun ternyata ya lumayan lah 2 jam perjalanan dan sampailah gue di pos 1 itu ya masih gak terjadi apa-apa alhamdulillah nah berangkat lagi lah nih ke pos 2 pas di pos 2 ini ternyata banyak monyet-monyet bang wah monyet-monyet yang ganas nih bang sebelumnya udah di briefingin di base camp kan kalo misalnya monyetnya ini bertindak yang udah gak sewajarnya udah matiin aja bunuh aja katanya akhirnya disitu gue ketok bang monyetnya pake apa namanya tongkat itu trekking pol gue ketok wah itu saking gue keselnya sama monyet itu karena gue bawa pisang pisang itu mau direbut bang sama monyet itu itu tepat di jam 12 gue di pos 2 itu kita abis sholat juhur lanjut lah nih jalan menuju ke pos 3 itu gue inget banget pas sampe di sebelum ya belum pas mau bukit gitu bang itu kabut turun bang naik bang dan kabut tebel banget sampe mata gue aja nih ngeliat ke depan tuh susah banget bang dan gue jalan nih itu di kanan ada jurang kan gue bilang sama temen gue hati-hati wah di kanan ada jurang nih dan temen gue ya ya lanjut jalan itu sampe lah gue nih di pas yang jembatan yang dulunya bagus pas menjaga empat itu hancur bang nah disitu gue jalan tuh sempet bingung tuh antara jalur kiri atau kanan akhirnya kata gate gue udah kita lah jembatan aja naik naik sampe lah gue di pos 3 itu di pos 3 gue gak istirahat terlalu cepet karena gak berwaktu juga nih bang karena masih harus waktu lama lagi nih gue sampe di pelawangan akhirnya gue jalan lagi nih sampailah gue di pos 4 nih bang di pos 4 itu sekitar jam 5 jam 5 dan gue masih harus nunggu temen gue yang di belakang dan temen gue yang di belakang sampe itu jam abis maghrib udah disampe sekitar jam setengah 7 kita udah masak-masak tadinya kita mau nge-camp buat nge-camp di pos 4 nih bang akan tetapi di pos 4 ini rame kan udah full gitu gak ada space buat kita buat nge-camp akhirnya kita maksain buat track malem buat nge-camp di pelawangan nah disini ada sedikit yang menurut gue di luar nalar nih bang disaat gue track malem sebenernya gue track malem ini udah trauma banget bang karena sebelum-sebelumnya yang kejadian-kejadian aneh tuh selalu ada bayangan hitam setiap gue naik gunung selalu ada bener-bener selalu ada itu pas sampe gue di tengah-tengahan jalan nih bang itu gue ngeliat gue ngeliat bener-bener ngeliat tapi gue gak mau terlalu iruin bang karena gue udah menurut gue ah udah biasa ini mah gue nunduk akhirnya gue kayak seakan-akan gue lupain lah dan akhirnya gue lanjut lagi jalan sampai lah gue di salah satu bukit yang gak tau itu bukit penyesalan atau apa tapi ada pelangnya disitu cemara seribu itu di bawah ponan besar ada salah satu temen gue nih namanya Amel sebelumnya sorry banget nih gue mendaki tuh 18 orang gue gak mungkin bisa nyebutin satu per satu temen gue namanya siapa aja mungkin yang gue sebutin hanya temen-temen gue yang ngalamin hal-hal aneh itu Amel itu sempet hidungnya berdarah mimisan mungkin karena capek kali ya gue bilang Mel darahnya diusap aja kalau buat tisu tisu kan jangan dibuang dikantongin aja tapi si Amel ini nih bang setiap malem nih emosnya setiap di perjalanan begini-begini mulu kayak seakan-akan tuh dia ngeliat yang aneh bilang Mel matanya jangan kayak gitu Mel matanya jangan kayak gitu gue takutnya nih dia ngeliat sesuatu nih bang yang gue yang gue takutin tuh dia ngeliat sesuatu nih yang namanya dia dia baru pemula sih bang udah dua kali lah gue takutnya dia ngeliat sesuatu teriak-teriak bikin kita panikkan semuanya disitu kita sempet istirahat lumayan lama dan gue tidur tuh gue tidur semak-semak yang di samping gue nih bang itu goyang pas gue nengokin samping ada bayang hitam langsung gue diem please jangan kaguh gue please jangan kaguh gue gue selalu kayak gitu dan akhir gue jalan tuh itu udah mulai jam jam setengah sembilan malem kayaknya kita mundusin gue jalan kita ngelewatin bukit penyesalan dan gue harus ngelewatin besi-besi tuh yang itu gue tau namanya apa dan sehingga ceritanya nih sampe lah gue di pelawangan itu sekitar jam sepuluh lewat yang tadinya kita mau nge-summit jam dua belas malem tuh terhambat bang karena perjalanan gue cukup lumayan lama dan akhirnya kita mutusin buat nge-claim lagi nah itu malem kedua kan pelawangan tiga kita mulai summit nih bang itu sekitar jam setengah dua malem kita mulai summit kita harus ngelewatin sabana-sebana dan pasir-pasiran gitu lah dan sampe gue nemuin yang trek yang ada tebing gitu tali gitu itu temen gue jatuh bang jatuh sampe tuh guling-guling bagusnya gak disebelah sonnya kan jurang itu kalo misalnya jatuh di jurang gak tau deh gue dan akhirnya temen gue nanya nih gak kenapa-kenapa kan gak gak kenapa-kenapa masih bisa gak naik apa mau balik aja naik aja terus lah udah jauh-jauh dibilang gitu akhirnya naik lah itu menurut gue treknya mantep banget sih itu gue sampe di puncak 10 jam bang bayangin aja 10 jam sampe gue jam 10 atau jam setengah 11 siang gitu dan akhirnya kita foto-foto kelar nih di puncak turun turun tuh sampe di tenda gue nih sekitar jam jam 2 2 siang dan disitu kita udah siapin makan sama porter gue guide gue kita makan bareng semuanya kelar nah disini bang kejadian aneh nih menurut gue disini kita udah mulai kesegaranak nih bang turun tuh itu sekitar jam setengah 3 kita udah mulai turun sampe di pertengahan itu jam setengah 5 kita istirahat tuh juga kita ngeliatin jauh-jauh batu-batuan gue pikir deket lagi nih bang ternyata kita harus mengelewatin tebing-tebing yang kayak tebing-tebing tel tabis gitu lah bagus banget itu tepat di maghrib nih bang abis maghrib kita lewat jalan gue jalan nih ke pencar-pencar nih bang jadi 3 bagian temen gue udah jalan duluan dan gue di tengah-tengan nih tim kedua gue barempat orangan itu gue di depan Seno, Latif, Arif nah si Arif ngedenger bahwa si Latif ini dipanggil teb lu dipanggil loh sama orang loh belakang tapi gua-gua orang gak didenger bang gue gak denger kan gue bilang ke temen gue belakang Seno teb lu denger gak? kagak Rif lu diem gak? lu diem gak? gue bertiga nih gak ada yang denger masalahnya lu diem tapi bener tadi lu panggil tim gua gak denger udah lu diem gua gituin kan gua tau tuh dia udah aneh nih menurut gua karena misalnya kita dipanggil di gunung nih panggil nama itu udah aneh bang gua takutnya hal-hal aneh lah itu malem gua dan akhirnya kita paksain tuh headlamp juga cuma satu doang bang gue berempat headlamp satu sampai lah gua di segar anak sampai di segar anak itu gua jam 8 malem kita udah capek banget dan kita buru-buru buka tenda nih dan akhirnya gua mutusin buat buka tenda tuh di bawah ponan besar bang itu bobot bangke bang di bawah ponan itu sampai temen gua muntah menurut gua sih di peka karena bokapnya dia itu orang pinter lah di desa gua dia muntah dia bilang wah disini gak enak nih aneh nih ya karena berhubung capek kan dia mau gak mau kita harus tetep maksain buka tenda disitu dan kita sempet istirahat nih tenda udah jadi kan kita istirahat Amel nangis bang tepat di pas jam 11 malem kan kita dibangunin nih buat makan malem itu Amel nangis bang nangis katanya dia ngeliat di tenda gua nih di atas ini bang ada kuntilanak lagi duduk lu bayangin air kuntilanak lagi duduk pertama gua denger nih nangis nih gua samping gua gua cengol-cengol kan tip lu denger aneh nangis ada keo tenang lah gua bang misalnya gua cengol temen gua nih dia bilang enggak gua denger apa-apa itu gua aneh gua sendiri yang ngalamin ternyata temen gua nih semuanya berempat ngalamin maksudnya denger kalo samil itu nangis dan besok paginya gua tanya semuanya ada yang nangis siapa itu ternyata samil dia ngeliat kuntilanak lagi duduk di atas tenda gua dan disitu pagi itu kita mandi-mandi nih di mandian air anget karena air tersebut gitu sebelumnya udah dibilangin sama porter gua nih bang itu bahwa udah ada petapa nih udah 2 hari 2 malem dia petapa disitu nah salahnya ini temen gua buset dia loncat-loncatan di depan si petapa itu bang ganggu konsentrasi petapa itu lah bagusnya nih temen gua gak kenapa-napa itu blown banget sih menurut gua tuh lu ulangin lagi parah lu juga jangan nah bagusnya gak kenapa-napa nih kita selesai mandi segala macem akhirnya disitu kita kelar makan lagi nih kelar makan akhirnya kita mutusin buat turun turun itu sekitar jam setengah sebelah siang gua inget banget setengah sebelah siang dan sehingga ceritanya aja nih gua masih harus ngelewatin jalur yang lanjut tebing lah segala macem lah itu gak terjadi apa-apa bang alhamdulillah bang perjalanannya lancar-lancar aja dan sampai lah gua di salah satu tebing yang jalannya cuma setapak nih bang jalannya cuma setapak itu disini udah curang porter gua bilang dulu udah pernah ada kejadian disini porter sama apa sih namanya pesertanya jatuh bang itu badannya tebelan dua kata gua astagfirman bener bang bener makanya porter-porter tuh gak mau lagi lewat via toren dari situ dan akhirnya sampai lah gua di kali mati yang besar nih bang singkat ceritanya aja nih ya karena disitu gua gak alaminah hal-hal aneh sampai gua di kali besar nih yang kali udah gak ada airnya itu gua nemuin orang dari kejauhan rambutnya panjang lagi duduk di pinggir pohon sendiri loh bayain aja loh dan gua gak mau nih kalau gua ngeliat sendirian kan gua bilang sama Amel sama Tegar Melgar liat yang disana tuh liat gak itu apaan liat iya bang ya itu apaan ya orang lagi duduk ya itu sore-sore bang jam 4 sore lah udah yuk ya kita jalan jalan lagi yang diruin itu aneh menurut gua sih bang rambutnya panjang dia pake baju putih kayak semacam mutilannya gitu sih dan akhirnya sampai lah gua nih di hutan torean pas mau masuk hutan torean itu kita sempet istirahat sambil nunggu temen gua yang di belakang kita bercanda-bercanda lah nih sama temen-temen gua nah ada satu temen gua yang bercandanya menurut gua kelewatan lah dia sempet bilang kalau misalnya kita ngeliat setan nih trek malem kita baca doa makan aja biar setannya takut kita makan nah disitu gua sempet astur lagi bang bercandanya slow aja lah jangan kayak gitu sampai porternya juga bilang bang bercandanya kayak gitu lah masalahnya nih di hutan torean ini bang gak taunya udah kejadian-kejadian banyak banyak orang-orang ilang yang disitu banyak-banyak hal-hal aneh lah pokoknya porter gua bilang kayak gitu dan akhirnya temen gua sampe nih yang belakang itu kan sampe disitu kita sempet makan dan setelah habis maghrib itu kita mulai trek turun memasuki memasuki hutan-hutan torean lah yang seharusnya kita lewatin hutan torean itu paling lama banget nih itu 4 jam tapi disini gua ya 8 jam itu aneh lah menurut gua aneh sih sempet ada kejadian aneh nih sempet ada di batu nih bang yang batu cegong kebelakangan itu gua gua sama Jija nih bang duduk itu sampe Jijanya kabur bang sampe kabur Jija sampe astrohjim disitu gua langsung astrohjim langsung gua kabur juga bang Jija bilang ke nyokapnya bu dibelakang bang pak keo dan nenek-nenek itu tepat di depan gua dibilang kayak gitu bang astrohjim menerja nah sebelumnya bokapnya bilang kalo emang Jija ini pak kawan terhadap bang bang halus gitu loh pantesan pas di depan gua kan Jija posisinya di depan gua nih bang lewat setiap dipohonan dia selalu bilang permisi nek permisi kek permisi selalu kayak gitu dan akhirnya kita disitu lanjut jalan nih bang lanjut jalan kayaknya gua sempet jatuh pengen jatuh lah di dorong gitu dan kita ngelewatin kayak semacam pohonan dua gede banget bang kayak semacam gerbang gitu bang lagi-lagi Jija bilang kayak nek permisi lah gua disitu astrohjim itu bener-bener gua di gunung ini nih gua ngerasa ketakutan banget bang parah deh ketakutannya bener-bener parah dan sampai gua lagi setai nih bang kita lagi setai kan guide gua bilang berani gak nih kalo kita matiin lampu semuanya gua pengen tau kegelapan hutan torian kayak gimana dan sebagian temen-temen gua udah matiin lampu kan nah tinggal beberapa orang yang belum matiin lampu langsung domelin sama porter gua lu gak mau bercanda jangan waktunya disini ini kita udah lagi kesusahan jangan bercanda kata porter gua gua yang gua takutin nih bang disaat kita udah matiin lampu semua nih itu gua takutin temen gua ada yang hilang bang takutnya kayak diculik gitu lah segala macem masalahnya nih sebelumnya nih ada ada pendaki lain bang ada pendaki lain lewat di depan gua kan 4 orang tapi gua kejar nih maksudnya tim gua nih rekan-rekan gua semuanya ngejar tuh gak ketemu bang sama sekali itu di hutan torian itu cuma gua doang tim gua doang segala macem sampe porter gua sama gate gua bilang ini baru kita doang nih maksudnya baru kita doang yang maksain nih sebelumnya kalo emang udah maghrib itu yaudah kita ngecam di depannya aja sebelum masuk hutan udah harus ngecam karena sebelum-sebelumnya udah banyak yang hilang banyak yang segala macem lah yang ditakutin sama porter gua tuh gitu nah karena berhubung kita udah kehabisan waktu nih bang karena tiket pesawat besoknya kita udah pesan kan ya kita mau gak mau kita udah gak bisa ngecam lagi kan dan akhirnya sampe lah gua di kalimati nih bang kalimati tuh sempet kita bingung kan antara mau naik ke atas apa jalur ke sini nih ke bawah yang air terjun tuh air terjun dan akhirnya kita lewatin air terjun tuh lewat lagi jalan terus jalan dan sampe pas diturunan nih itu salah satu tim gua jatoh nih itu namanya si Koko jatoh kayak itu dia posisi bagian belakang dia bilang kalo dia tuh dijorokin dan ada temen gua yang hpnya ditarik hampir jatoh itu kita semua cerita nih pas kita sampe di rumah tuh kita berbagi cerita masih gimana ada yang nemuin pala buntung lagi gendong orang tapi palanya gak ada ada yang nemuin anak kecil dan disini gua juga ngerasain sempet gua di belakang pohon ini nih ngeliat orang lagi berdiri kayak gini tepat pas Jija bilang Nek kayak permisi pas di hat gua nengok itu ada beneran itu bener-bener emang kita keluar hutan toren ini jam berapa emang ya nanti jam 12 malam gua pikir beneran bang jam 12 malam akhirnya melenceng sampe jam 2 dan tepat di jam 2 nih itu disaat gua lagi jalan nih bang porter gua sempet ngerekam lah ngerekam sempet ngerekam itu pas di mata air tuh pas udah di pipa-pipa warga itu ngerekam ada kejadian aneh bang ada pocong di rekaman itu bang bener-bener ada pocong itu tepat di belakang gua perombongan belakang gua lah yang gua bingung nih masalahnya perombongan gua itu gak ada yang pake sweater putih gak ada yang pake sweater cupruk putih setau gua yang pake sweater putih ini cuma amel di belakang gua tapi posisinya ini pocongnya ini ada di belakangnya lagi dan temen gua yang di depan ini ini gak ngeliat sama sekali dan akhirnya jalan lagi lah nih itu sempet temen gua nih duduk di salah satu pohon jatuh dia patah pohonannya pohonan yang batang yang gede tiba-tiba patah itu yang bilang kalo kita ngeliat setan kita baca doa makan tiba-tiba pohonannya jatuh belakangnya jurang itu kalo misalnya gua gak tangkep jatuh dia ke jurang itu bisa tanya deh temen-temen temen-temen bisa tanya deh temen gua itu masih ada orang demi demi apapun gua cerita gak ada yang gua tambah-tambahin ini gua cerita dengan cerita yang gua alamin aja dan akhirnya sampe nih kita sempet istirahat di salah satu pohon yang tumbang itu tuh kita ngelewatin tiga nih bang sebenernya kata temen-temen gua tapi yang gua lewatin tuh gua empat bang bener-bener gua empat ngelewatin pohon tumbang itu itu sampe gua berpikir ini kalo misalnya gua ngelewatin pohon ini lagi nih gua udah tandain tuh berarti fik gua diputerin di hutan ini dan akhirnya jalan lagi nih jalan itu lagi-lagi Amel bilang kayak naik permisi nah disitu makin panik maksudnya sugesti gua nih udah makin yang gak-enggak dan sampe gayet gua bilang takbir Allah Akbar itu semua temen gua Allah Akbar ternyata gayet gua bang di depan ngeliat orang lagi duduk itu bener-bener pendakian gua yang menurut gua serem banget sih dan yang paling ini banget pas sampe lah gua nipas belokan tuh yang pipa warga yang bocor gitu suaranya kayak suara macan bang itu gua takut banget bang sampe astagfirullahaladzim ini suara apa emang gataunya pas gua belok pipa warga bang bocor astagfirullahaladzim gua pikir macan bang itu sugesti gua udah parah deh sampe gua berkali-kali gua bilang bang please bang kita kapan keluar dari hutan itu gua pengen nangis bang demi gua pengen nangis sampe lah pas di jam setengah tiga nih bang gua sampe berdoa ya Allah jika memang saya disesatin di gunung ini tolong lah keluarin saya yang penting saya keluar dari hutan ini karena gua udah sugesti gua udah parah udah capek itu capek itu capek gua udah ngelebihin kapasitas capek gua nih bang dan akhirnya keluar lah nih gua sampe di ladang jagung gua pikir di ladang jagung ini udah deket nih bang ternyata masih jauh lagi dan akhirnya gua di ladang jagung itu gua ngelewatin kayak semacam terpal padi-padi warga gitu temen gua bilang lu nyumbu bangke gak sih lu nyumbu bangke gak sih dan temen gua nih yang di barisan belakang bilang bang itu ada gender ruo di belakang ini bang kayak baju-baju pemburu gimana sih bang pemburu yang bebulu-bulu gitu bang gede belakangnya dia itu sampe dia pengen lari bang ke depan bener saking dia tahan-tahan aja nih itu sih gua rasa sih sebab akibatnya tuh karena temen gua yang bilang kalo bercanda tuh kita baca doa makan aja sih gua yakin kayak gitu dan akhirnya nih kita keluar lewat ladang jagung kan gak keluar nih bang sampe di warung warga tuh itu masih ada buka bagusnya itu cuma dia pada tidur bang pas kita datang dia bangun nah si penjaga warungnya ini bilang bang kok kalian datang pada bobot-bobot bangke ya gak taunya ada genderu yang ngikut bang padahal kita-kita orang nih gak ada yang nyium bang jadi yang nyium tuh cuma si penjaga warung itu itu penjaga warungnya ada banyak malah ada 5 orang itu nyium semua bobot bangke tapi kita-kita orang nih 21 orang sama porter gak ada yang nyium itu aneh sih menurut gua dan akhirnya sampe lah gua di base camp torrent tuh itu kita cerita-cerita dan sempet gua ketemu sama bang bob tuh dan sama porternya juga bilang drong lu lama amat sih drong gua tungguin ternyata dia udah keluar dari utang itu jam 8 malem bang padahal gua bareng turun sama dia nih dia duluan jam 10an kali ya gua jam setengah 11 dia turun duluan itu dia sampe jam 8 malem lu bayangin aja bang gua sampe jam setengah 3 malem eh setengah 3 subuh kan waktunya panjang banget sedangkan perjalanan gua waktunya ritme perjalanan gua nih ya gak terlalu lambat ya standar lah itu aneh sih menurut gua lu lama banget drong gua tungguin disini lu buat bang gua kayak seakan-akan kayak gua masuk dimensi lain bang itu bener-bener gak ada orang sama sekali bang nah yang anehnya lagi nih bang bob bilang gua sempet istirahat di batu batu yang cegung cegung yang itu yang ada nenek-nenek itu jijang gua sempet disitu dong istirahat bro di jam yang sama bang di jam 9 yang sama eh jam 9 di tepat di jam bis maghrib itu dia sempet bilang gua sempet istirahat disitu drong masa gua gak temen lu ya gitu itu menurut gua aneh sih dan sampe bang bob juga bilang temen gua padahal kakinya pincang sampe gua tinggalin dan gua susulin lagi sama porter gua itu aneh sih menurut gua masa sih bayangin aja loh temennya orang kakinya pincang gua gak ketemu dia kayak gua tuh seakan-akan lewat alam yang berbeda gitu lah gua sih mikirnya apa emang ini gua disesatin apa emang gua masuk dimensi yang lain gitu gua gak tau bang yang pada intinya tuh gua cuma berdoa tuh gua supaya cepet-cepet keluar dari hutan torian gitu sih bang dan singkat ceritanya nih kita sampe di rumah kan kita berbagi-bagi cerita tuh kita ngumpul di salah satu rumah temen gua nih namanya Tegar di Sukabumi itu segala macem semuanya ternyata temen gua nih bukan cuma gua temen gua semuanya nih 18 orang itu ngalamin hal-hal aneh bang semuanya sampe jatoh dijerokin sampe ada yang hpnya ditarik nih bang sampe si Tegar ini pun sendiri bilang saya ngeliat orang di tengah tangutan lagi jalan tapi gak ada kepalanya dia lagi gendong anak kecil itu bener-bener pendakian gua sih menurut gua paling gua takutin ya gua sih berharap sih pendakian-pendakian gua selanjutnya sih bener-bener gak terjadi apa-apa dan gak ada terjadi hal-hal aneh lah menurut gua karena ya tau sendiri lah di gunung kayak gini masih bang hal mistis itu bener-bener ada jadi gua sih ya berdoa aja sama yang di atas semoga pendakian-pendakian gua selanjutnya ya gak terjadi apa-apa oke menurut lu Keo oke nih Keo oke bu gokil banget cerita lu nih nah disini gua pengen mengkulas balik perjalanan lu ke Gunung Rinjani iya nah disaat lu perjalanan awalnya nih rencana lu untuk mendaki Gunung Rinjani iya awalnya iya kenapa bisa berubah haluan ke Gunung Rinjani gitu nah jadi sebelumnya kan gua ngerencanain tuh sama rombeng nih rombeng ini ada kenalan nih di daerah Kerinci tuh temennya dua orang tadi kita mau ke Gunung Rinjani kan berdua kata rombeng berdua jadi gak nih jadi terus nah gua inisiatif kan beng kita share ke grup nih kali aja dia mau ikut kan dan disaat gua share nih ternyata ketua grup gua nih bilang kita ke Rinjani aja dulu ngapain ke Kerinci ntar abis dari Rinjani baru ke Kerinci akhirnya lu dengan rombongannya di grup WhatsApp itu ya mudus kan buat ke Gunung Rinjani ya kan kita kan ambil suara nih ambil vote ya iya vote kan Rinjani atau Kerinci nih ternyata temen-temen gua di grup semua mili Rinjani dan akhirnya lu dengan temen lu itu menurutkan buat berangkat Rinjani nih iya mau gak mau di awal perjalanan lu gak ada apa-apa nih hingga sampai lu ke puncak itu gak ada halangan apa-apa ya tadi cuma sempet temen lu itu di pertengahan jalan itu sempet mimisan mimisan dan gua juga ngeliat bayangan hitam gitu dan mimisan ini tadi lu sempet bilang bahwa saja darahnya itu jangan sampai ada yang terjatuh ke tanah maksudnya kan di tisu nih dilap di tisu jangan dibuang lah bang menurutku oh maksud gua jangan dibuang sebarang gitu berarti ditaruh lagi aja ya dikantongin sehingga akhirnya lu harus kan buat ke puncak nih nanti terjadi halangan apa-apa ya alhamdulillah yang bikin gua penasaran nih ketika lu turun nih yang tadi lu sempet bilang normalnya perjalanan baru masuk ke hutan Torean hingga keluar hutan Torean itu bersekitaran kurang lebih 4 jam 4 jam normal ya itu perjalanan lama ya udah paling lama paling lama 4 jam dan lu dengan romongan lu ini ternyata bisa lebih dari 4 jam 8 jam itu gua masih tanda tanya sih bang itu gua antara gua disasarin atau gua masuk dimensi lain bang bener ya gua berpikiran sih kalo misalnya manusia biasa logika nih ya pemikiran logika kita disasarin mungkin ya nyasarlah mungkin salah jalan tapi kalo misalnya kita bawa-bawa mistis nih itu bener-bener kayak kita masuk dimensi lain bang masalahnya gini masalahnya bang masalahnya nih bang Bob bang Bob nih sempet bilang pas di basecamp gua jam setengah 7 malam nih kayak ada di batu itu dan tepat di jam yang sama gua istirahat disitu nih seharusnya kalo kita berpikir pake lognya ketemu dong ketemu sama pendaki yang sebelumnya berempat nih bang itu ketemu harusnya tapi ini gak agak sama sekali gak ada pendaki di jam yang sama jam yang sama itu aneh nah tadi disini gua sempet agak emosi sedikit juga sih ya jadi karena tadi ada salah satu rombongan lu nih yang ngomong kalo kita ketemu setan kita baca doa makan aja itu menurut gua semacam kayak nantangin nantangin sedangkan saat itu lu berada di hutan torian yang kita tau ya gimana keberadaan mistisnya bener jadi gua sebenernya mau negur kan cuma gak enak nih bang karena dia udah di umurnya di atas gua lah gua cuma bilang bang bercandanya yang bener lah gitu mungkin guide gua sama porter gua juga pengen negur nih tapi gak enak karena dia umurnya di atas kita kan itu kan misal kita sepantara nih itu ku tampar sama gua bang ku tempeleng sama gua itu kan misal temen gua nih yang deket lah rival gua tunjuk sama gua bener demi apapun itu dan akhirnya gak lama setelah itu dia pun merasakan langsung balesannya ya ya tadi lu sempet bilang dia itu pengen jatoh ke jurang jatoh ke jurang bener gua gak ngadeng-ngadeng ngomong lu bayangin aja bang batang batang pohon nih gede nih dia dudukkan saking capeknya istirahat saat lagi duduk bang tiba-tiba ke belakang langsung gua tangkep bang saking refleks bah keo makasih keo makasih itu bener-bener dia kayaknya seakan-akan kayak ikut utang nyawa sama gua mungkin kalau gak ada lu saat itu mungkin dia udah tergiring jauh jatoh jatoh pasti evakuasi belakangnya jurang bang setelah kita headlamp pakai ini ini jurang bener-bener jurang lumayan dalam jurang lagi iya lumayan pokoknya evakuasi lagi iya pasti dia evakuasi nah disini gua penasaran lagi nih sama tadi salah satu dari tim lu ini ada yang peka lah ya atau bisa dibilang Indy Home nih iya Indy Home di saat lu lagi break istirahat nah dia lari ke ibu bapaknya ya dan ngomong di belakang bang ngakewi itu ada nenek-nenek iya itu di saat kita kan udah mulai capek nih kita istirahat itu pas dibatu yang cekung itu pandalisme tulis-tulisan banyak banget luar coretan gua ini sehatnya buat duduk kan samping gua Jija nih sempet pengen duduk juga pas dinilang ke belakang gua langsung lari bang langsung lari ya gua serontak langsung astagfir atau gua kenapa nih dan gua lari lah deketin Jija deketin nyokapnya Jija juga nih ternyata dia bilang bu di sampingnya bang Akewa dan nenek-nenek lagi duduk astagfirullahaladzim yang penerja iya nah sebelumnya udah dibilang Jija ini orangnya peka karena dia pesantren nih bang berhubung pesantrennya itu lagi libur jadi diajak lah ke gunung bokapnya tapi gak gak ngaruh juga sih maksudnya gak ngaruh karena pesantren juga sih mungkin emang bawa bisa dikasih kelebihan gitu ya di bawaan lahiran bawaan lahiran tadi juga sempat si Jija ini sempat ngomong kayak gini nih dan saat itu posisi itu ada di belakang Jija nih di saat dia melewati pohon kiri-kanan itu Jija tuh sempat ngomong kayak gini misi nek misi kek itu seakan-akan kayak ya dia mener sosoknya jadi gue inget banget nih pas tepat di dia Jija depan gue kan posisi posisi gaet Jija gue Jija bilang permisi nek permisi kek tepat di ponan kan itu pas bilang Jija kayak gitu gue penasaran kan gue ngeliat kiri-kanan nih saat pas gue ngeliat kiri-kiri itu ada lagi berdiri gini gue gatau itu nenek-nenek atau kakek-kakek pokoknya hitam lagi berdiri begini jelas banget gue ngeliat kata gue astagfirullahaladzim gue langsung begini jalan emang gue bilang kan ke gait gue emang kita masih lama ga nih emang sugesti saya udah buruk nih gue nah emang gait gue bilang udah sabar aja dulu dikit lagi kita dia selalu nyemangatin selalu nyemangatin tim-tim gue semuanya nah disini juga kayak tadi lu sempet bilang lu lu dengan dua temen lu ini ngeliat satu batang pohon ya lu tadi bilang lu sempet kali empat kali ngelewatin pohon tersebut nah temen lu ini bilang tiga kali nah disitu lu masih berpikir nalar ga sih sebagai manusia jadi gue berdua sama temen gue ini ngelewatin pohon tuh empat bang dan gue bilang ke temen gue yang lain nih semuanya ternyata tiga kalau misalnya gue sendirian nih berarti gue halusinasi ternyata yang bilang itu tepat duduk tepat barisan di belakang gue bilang kayaknya kita duduk di pohon ini ya lu ngeliatin pohonnya berapa kali sih empat kali sama kayak empat kali padahal itu pohonan tepat gue duduk nih bang itu kenapa gue bisa lewatin lagi loh gue udah jalan berjam-jam membutuhkan waktu yang lumayan cukup lama kan tiba-tiba gue sampe di pohonan itu lagi duduk disitu lagi aneh kan aneh ga jalan lagi ketemu disitu lagi sampe empat kali berturut-turut itu menurut gue sih aneh bang parah kan itu bener-bener gue tandain nih gue sampe ngelewatin pohon ini lagi nih fix gue masuk dimensi lain dan saat itu yang melihat pohon itu cuma bukan lu ya semuanya kamu lu juga ngeliat semuanya ya ya memang memang pohon itu pohon yang tumbang ada nah mungkin semuanya ga mungkin ini ya ga langsung ngomong nih kok kita udah jenis-jenis nah disitulah dan akhirnya lu bisa kembali ke rumah dengan selamat nih kayu semuanya alhamdulillah nah disuatu ketika lu ngumpul-ngumpul nih sama temen-temen lu nih di salah satu tempat lah ya dan menceritakan semua pengalaman ketika pendakian di Renjani disitu nih tadi lu sempat bilang gini ada salah satu temen lu ini yang ngeliat makhluk tanpa kepala nih itu itu dia cerita pas di rumahnya kita lagi ngumpul itu siapa namanya segar tegar welcome berbagi cerita disini di sukabumi oh di sukabumi tegar kalau mau datang boleh kemarin pintu gua selalu terbuka buat lugar oke nah selain itu ada juga yang ngeliat anak kecil nih ya kewee ya anak kecil oke dan akhirnya semuanya ini ya gitu ya kewee berbagi cerita lah semuanya berbagi cerita kan semua pengalamannya ketika menegi Renjani gua pikir gua doang nih bang yang ngalamin hal-hal aneh kan di Renjani ternyata hampir semuanya lah temen gua itu ngerasain hal-hal aneh memang bener-bener aneh sih sampai ada salah satu tim gua kan udah pernah via Torren juga bang dia udah dua kali wah dulu via Torren gak selama ini dia tuh sempat bingung juga sih kokoh itu kokoh namanya namanya sih gua lupa kokoh apa gitu pokoknya gua manggilnya kokoh dia udah sempat dua kali dan yang sama gua ini keduanya kan dia sempat bilang ini aneh sih menurut gua aneh ini dulu gua gak kayak gini perjalanan di luar batas kita sebagai manusia biasa ya iya paling lama itu 4 jam tapi lu membutuhkan waktu buat keluar hutan sekitar 8 jam itu gua tau nih kapasitas capek gua nih bang itu sampe-sampe gua ngelebihin kapasitas capek gua lah sampe bener-bener oper parah banget bang capeknya dan akhirnya lu bisa kembali ke rumah dengan selamat ya itu sih dan akhirnya lu bisa membagi pengalaman cerita lu disini nih iya oke dan buruan ulang kali nih buat temen-temen cerita bang Akew kali ini bukan ingin menakut-nakuti kew ya bener bok tapi tetep ambil sisi positifnya karena semua kejadian ini pasti ada sebab dan akibat bener oke oke nih bang Akew nih iya sebelum kita mengakhiri cerita kali ini ya lu punya gak pesen-pesen buat temen-temen semua sebenernya sih cerita ini gua gak mau ceritain kemana-mana bang sebenernya cuma gua pengen ngasih tau ke temen aja nih temen-temen semua kan bahwa kalo di gunung itu bener-bener harus etika dan sobat santri itu bener-bener dijaga banget kan bang Akew jangan sampe kita salah satu pengucapan yang sompral banget itu jangan deh nah contohnya temen gua aja bilang kalo misalnya kita ngeliat setan baca doa makan itu bener-bener nantang mending jangan untuk jaci kejimu pokoknya kita mendaki gunung tuh kita cuma pengen have fun pengen liburan dan kalaupun mau nantangin kita harus punya bekal ya atau yang lebih tinggi dari itu ya nah kalo kita nantangin gak punya bekal apa-apa ya percuma sama aja gak ternyawa dan bener banget kayak apa lu bilangnya sedikit gua menambahkan kembali bahwa saja eti itu dan sobat santri itu perlu banget dijaga ya gak cuma di gunung di kantor bener di tempat bermain di tongkrongan kita di pangkalan ojek ya minimal banget gitu nih Kew bener banget nah karena kayak gini kayak gua berpikir di saat satu orang yang melakukan kesalahan tim yang lain itu bakalan kena bener itu kembali kepada diri kita pribadi masing-masing oke dan thank you banget nih Kew nih udah mau menceritakan pengalaman lu disini nih Kew oke nah sebelumnya terima kasih banget juga nih gua udah disambut dengan baik oke nah Kew untuk kita mengakhiri video kali ini nih promosiin lagi untuk lu Kew buat temen-temen ya boleh aja mampir-mampir ke youtube channel gua nih pokoknya yaitu cemas LD cerita masa lalu di di nya ini temen-temen bisa dimana aja lah pokoknya cerita mistis horror lah segala macem berarti berbasis mistis juga ya iya pendakian oke oke urban legend juga oke 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 mungkin itu aja kali Kew ya bahkan kita malam ini oke nih temen-temen semua sebelum gua sama Bang Akem mengakhiri video kali ini gua kembali mengingatkan nih buat temen-temen semua bahwa saja cerita yang diangkat pada malam ini bukan ingin menakuti temen-temen semua tapi tetap ambil sisi positifnya dan buang buruknya gua Mange dan Bang Akem kita berdua pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh